Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais Di channel Vela Terlengkap dan Terupdate Apalagi kalau bukan di HSR WooWil Kali ini gue lagi dari kota Jawa Timur Tepatnya ada di kota Madiun Nah, kebetulan kali ini kita selain mampir ke toko kita Ada disini namanya Nuzzle Custom Ini dalam hati di bawah sini Kita juga mau mereview customer dari toko kesayangan kita itu Di belakang kita salah satu mobil customer dari Nuzzle Custom Keras dengan fitmentnya yang cukup agar sedikit berbeda Walaupun menurut gue inilah fitment yang paling tepat untuk keras Tapi ya, nanti kita ngobrol banyak sama ordernya Ini dia Intro Intro Halo Om, apa kabar Om? Baik, baik, baik Boleh perkenalanan diri dulu Om? Oke, nama saya Danang Disini saya masuk salah satu penggemar Oh, velg HSR Wah, luar biasa Mas Danang Mas apa Om ini nanya? Mas boleh Mas aja ya? Biar keliatan banget kalau kita lagi di Jawa Timur gitu ya Oke, siap Mas Danang, ini di belakang ini ada mobil apa ini mas? Ini Toyota Rush tahun 2010 Bisa dibilang ini Rush Generasi pertama ya? Boleh Apa ya? Rush Konde ya? Rush Konde Rush Konde, bener ya Oke Nah, apa alasannya Mas Danang milih Rush Konde ini Om? Pertama, tampilan Garan Tampilan Garan? Iya Oke Mungkin dari sekian mobil-mobil family yang buat harian Ini salah satu Jadi bisa masuk, keluar masuk jalan berkampungan Oke Tanpa ada mikir-mikir panjang Jalan rusak, masuk aja Oke, berarti tetap pada dasarnya milih mobilnya untuk keluarga Iya Yang 7 seat Ini tapi 5 atau 7? Ini original 5 Original 5 ya Berarti emang nyarinya mobil keluarga yang cukup besar Terus bisa masuk di segala medan nih Iya, gitu Oke, udah berapa lama pakai mobil ini? Sejak 2015 2015 Nah, selama 7 tahun pakai Gimana experience-nya? Menurut Amdana Hmm Ada ke tangan itu sendiri ya Pakai Toyota Rush ini Wih, apa tuh? Begitu saya pakai Toyota Rush Saya gabung sama salah satu teman Di klub TRCI Jadi Toyota Rush Club Indonesia Oke Dari saya nggak tahu tentang Toyota Rush Sampai sekarang tahu luar dalamnya Wow Sampai kita punya keluarga besar Toyota Rush Indonesia itu Lumayan lah Jadi kita nggak bakal Kesepian di mana-mana Jadi kalau ada apa-apa gitu Ada keluarga besar TRCI yang siap menerima kita Oke Ini kesannya secara nggak langsung adalah kelebihan dari komunitas ya mungkin ya Iya, komunitas ya Dari yang awalnya nggak tahu apa-apa tentang mobilnya Akhirnya sekarang tahu luar dalam Iya Berarti tahu kelebihan dan kekurangan anak Iya Menurut Amdana nih Kekurangan Rush Condé ini apa? Kekurangan Rush Salah satunya Suspensi yang keras Hmm Suspensi yang keras Akhirnya Dengan suspensi keras Mungkin kalau dipakai di jalan tol Dengan kecepatan Yang agak kencang itu Limbung Oh, limbungnya Oke Tapi bisa diselesaikan lah ya Iya Maksudnya diganti dengan beberapa Mungkin ganti soft breakernya Atau ganti pairnya Atau penambahan apapun itu bisa Mengurangi limbung dari si mobil ini Betul Oke Nah Mas Denang Apa saja yang sudah dimodifikasi nih Dari Rush kesayangannya nih Tampilan sebelumnya Saya pakai tampilan-tampilan style GDM lah GDM Jadi dulu Saya pakai relg Ukuran ring 18 Dengan ban Ketebalan 50 50 Oke Dan suspensi diceperkan Oh, suspensinya diceperin Mungkin itu ngecat tampilan aja Biar lebih style gitu Oke Stepnya dapat Berapa lama itu pakai style seperti itu? Itu sekurang lebihnya Tiga tahun Tiga tahun? Tiga tahun Tiga tahun menyiksa hidup ya? Ternyata itu benar-benar menyiksa Terus Karena Karena Sering hobi gitu ya Hobi Sering touring Sering kemana Sering Overline juga Kadang-kadang Kayaknya Harus Ganti style nih Haa Akhirnya menemukan Style Auto kayak gini Auto ini Hmm Terus Nyari info-info Tentang Kayak apa sih Style Auto Saya nemuin Salah satunya Velg dan ban Di ISR Hmm Oke Nah Referensi pertama Dari yang tadinya Mas Danang Pakai velg Ring 18 Ban tipis gitu kan Tapi sebenarnya 50 Gak tipis-tipis banget sih Ban 50 Terus Tiba-tiba berubah Menjadi pakai fitment Yang seperti ini Fitment Auto Yang dimana pakai Velg yang 16 Ban topi tombol banget Itu dari mana Inspirasinya pertama itu Dari teman-teman juga Jadi Dulu teman-teman Style-nya juga Setelah-setelah kayak gitu Mungkin standar Atau Lebih Suka velg yang lebar Dengan tampilan Mewah kan Tapi Seiring berjalanan waktu Karena kebutuhan Wadarnya ke anak auto Semua Sekarang Berarti sekarang Semua anak-anak terisi Ini rata-rata Auto semua nih Rata-rata Iya Oke Berarti sudah menemukan Habitat dari mobil Berarti kan perubahannya Di sini Modifikasinya ada di velg Lalu ada di bar Suspensinya gimana ini Di standar Berarti Tar-rata Pada 5 cm Dari standarnya Oke Terus ini ada penambahan-penambahan Ya Kayak ada mudguard Di depan Pelindung-pelindung ya Terus ada penambahan Apa ini Roofbox ya Roof rack Penambahan roof rack Untuk interiornya Ada yang dimodif gak Mas Danak Ganti kulit joknya aja Ya ganti joknya aja Ya mungkin karena udah berumur juga kali ya Ya Boleh gak ceritain pengalaman Mas Dadang Waktu ganti velg di nozzle custom Pertama Di Madin tuh Saya cari Belum ada Ya HSR belum ada Saya sempat mau ke Jember saat itu Jawa gak ke Jember ya Kebetulan ada kerjaan disana Oh kebetulan Terus Ada Info dari temen-temen Di Jember ada Di Surabaya juga ada sih sebenarnya Cuma Ya Sebetulan itu saya di Jember Nah lihat-lihat Di sana cuma sekedar mampir aja Oh nanti Bulan kesekian itu ada Bukaan Opening Ada opening di Madiun Masuk custom bengkelnya Oke Sambil menunggu itu Nyari referensi Oh kayak gini Ini style-nya kayak gini Setelah opening Saya nyoba hubungi Misalnya ketemu Mas Umbakia yang disana Oke itu Terus Kelebihan dari HSR Kita boleh sepuasnya Boleh sepuasnya Coba-coba velg Oh fitting velg Fitting velg Ya ya Coba-cobain velg Sudah ini Velg keberapa ya tuh Tiga atau keempat kemarin Ketiga atau empat sih Tiga atau empat sih Tiga atau empat Tiga atau empat Terakhir Dengan warna bodi seperti ini Velg seperti ini Kayaknya masuk Iya Perpaduan warnanya Kalau dari saya pribadi Sini Mantep banget ya Mantep banget dah Warnanya pas Jadi menurut Mas Danang Gimana pelayanan di Nazzle Custom Alhamdulillah Pelayanan di Nazzle Custom Baik Jadi Ombakia yang sendiri Ramah Gak pesen-pesen Ketika saya Nanya-nanya Dan nanya Untuk kepuasan Agak sini aja Core frame Dengan tampilan seperti ini Bisa memuaskan pelanggan lah Oh oke Berarti so far oke lah ya Nah pertanyaan terakhir nih Om punya kritik atau saran gak Untuk Nazzle Custom Atau untuk HSR wheel mungkin Mungkin HSR lah HSR Buat HSR Apa ya Style velg Style velg yang ada di HSR Yang ada di Nazzle Custom Mungkin kan Karena bengkelnya gak super besar Mungkin terbatas Display-nya Oke modelnya Diperbanyak lagi Diperbanyak supaya makin pusing ya Nanti kalau mau ganti ya Makin pusing pilih-pilihnya Betul Biar makin banyak nih tinggi ya Kemarin Lihat Dari blognya Plita Air Ternyata disitu Bisa pesan model ya Bisa bisa Custom Custom velg Bisa Sesuai dengan keinginan kita ya Betul banget Oke Oke deh kalau kayak gitu Mas Danang Sekali lagi saya ucapin Terima kasih banyak mas Terima kasih Semudah-mudahan awet Velgnya menemani Hari-hari mas Danang dan keluarga Menggunakan mobil kesayangannya Terima kasih